Pilihan Bupati terwakil Bupati Kabupaten Sonop Jabatan Morse bakal datang, DPC Partai Demokrat Sonop mulai bergejola. Panponapan pengurus pimpinan anak cabang otaba PAJ Demokrat ada tenggi kantor DPC Partai Demokrat. Kedatangan panponapan PAJ Kadinto, dak kaden kangkui mau berderapat e kantor DPC. Kangkui masih tong konsep sebelum natapangi, kelemban bakal calon Bupati terwakil Bupati Kadinto Fattah Jasin Torgay Haji Ali Fikri. Namun kegiatan rapat Kadinto yang nilai terrespon kelemban ketua DPC, kangkui ngadangi kantor DPC. Amar keta e paringagi, kangkui alakone rapat e trotoria dan kantor DPC, kelemban abaktas panduk e pakar kantor DPC. Seatulis ini rumah kita bukan pribadi. Kasoran ketua PAJ ngatur lagi kantor semangkian kita ada sosialisasi SKDPP Demokrat DPC. Masalah rekomendasi separeng agi dak bakal calon epilkada sepakal datang. Bahkan tak tangkung pihak PAJ minta dak ketua DPC Demokrat kangkui mundur dari jabatana. Karena kita mulai dari setelah muasan, kerap kali kita itu memohon kepada ketua mengajukan surat untuk kita ketemu antara DPC dan DPC, tapi responnya negatif. Kita seperti seolah-olah tidak diorangkan sebagai PAJ karena SK kita tidak punya. Tapi secara de facto kita telah melakukan muasan cap. Sedangkan kasoran pengurus DPC ngatur lagi, kelamon kata semangkian pihak DPC tak pernah mengakomodari PAJ. Bahkan rencana na, aresabto DPC berdengobolaki setelah jenai PAJ, kangkui syering, kalaban ca, buktori ca, wabub seusung, partai demokrat epilkada sepakal datang. Masalah PAJ saya tak ngoleh, kangkui aku nagi kenangan, kangkui rapat. Pihak PAJ ngatur lagi tak ngau ningi, terutak paham, amar keselah nabang, kantor DPC kadintor Roma, kangkui kader-kader partai demokrat. Yang perlu diketahui, bukan tidak pernah mengakomodari PAJ. Nah, DPJ itu bukan tidak pernah mengakomodari PAJ. Yang insya Allah, besok kita, DPJ, akan mengundang seluruh PAJ untuk bermusaha rasering dengan calon yang dibawa oleh Partai Demokrat. Itu besok. Karena kita akan harus melakukan itu, karena ada tahapan-tahapan. Selain kadintor panponapan, PAJ Demokrat wilayah daratan ngatur lagi sikap minta ketua DPJ, kangkui mundur dari jabatan nasa, belum naik lengsirkan. Kadintor marga ketua DPJ pernah ngatur lagi, kelamun pilihan legislatif tak ngaule esapolokorse, maka ben padimundur. Bahkan panponapan aretimin, ketua DPJ juga ngatur lagi, kelamun rekomendasi tak toron da'aban, maka kelamun terpaksa berditoron dari jabatan NTT ketua DPJ. Mangkian panponapan PAJ minta komitmen dari ketua DPJ dari pernyataan, kangkui mundur otabel yang serkan kelamun kader Demokrat.